Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rauh di channel Manembah Jati. Pada kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul, Sastra Jendra. Ilmu Kesempurnaan Jiwa. Buku ini ditulis oleh Setio Hajar Dewantoro dan diterbitkan oleh Javanika. Untuk membaca keseluruhan buku ini saya menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik offline maupun online demi mendukung karya penulis buku tersebut. Semoga buku yang saya bacakan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Format buku ini. Buku ini ditulis dalam format dialog antara dua sosok, Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi. Resi Wisrawa merepresentasikan keberadaan sosok penuntun atau guru spiritual, sementara Dewi Sukesi merepresentasikan seorang pembelajar atau pejalan yang sedang menuju pencerahan. Seorang guru spiritual sejatinya merupakan pejalan atau pembelajar yang lebih dulu menemukan pencerahan dan bisa menyingkap kenyataan dari jagad raya, sang hidup yang melingkupinya, dan kehidupan di dalamnya. Lalu ia berbagi kepada pejalan yang lain, menuntun sembari memerdekakan. Sang penuntun menunjukkan jalan, lalu sang pembelajar melakoninya hingga bertemu sendiri dengan kenyataan dan kebenaran yang dikehendaki. Saya merasa kita perlu mengungkapkan kenyataan Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi sebagai pribadi agung yang telah menguasai Sastra Jendra Hayuningrat Pangluwating Diyu. Cerita yang menempatkan mereka berdua sebagai terdakwa atau sebagai orang-orang yang tidak eling dan waspada sehingga terjebak hawa nafsu, justru membuat kita menjauh dari kenyataan sejati untuk mempelajari Sastra Jendra yang telah meresap ke dalam diri dan hidup mereka. Kita cenderung mengarahkan perhatian pada skandal yang belum tentu benar, sembari melupakan pelajaran yang bisa didapatkan dari mereka sebagai guru agung tentang hidup dan kehidupan. Dengan tuntunan Hyang Maha Agung, saya menyambungkan rasa kepada Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi. Biarlah mereka berdua hidup kembali dalam kesadaran kita melalui guratan-guratan aksara yang tertulis di buku ini. Mari kita bersiap untuk menjadi pembelajar yang membuka diri terhadap segenap tuntunan Agung. Dan, bangkitlah jiwa-jiwa Agung Nusantara. Daftar isi buku ini memiliki dua bagian, yaitu Bagian 1, Gwedaran Sastra Jendra Resi Wisrawa kepada Dewi Sukesi, dan Bagian 2, Sastra Jendra Abad 21. Kali ini saya akan membacakan bagian 1 terlebih dahulu, Gwedaran Sastra Jendra Resi Wisrawa kepada Dewi Sukesi. Dalam bagian 1 ini terdapat Rawacana, Latar Perjumpaan Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi, Gwedaran 1-18, dan yang terakhir Wacana Pamungkas. Untuk Gwedaran 1-18, saya buatkan video tersendiri nantinya secara urut dan runtut. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Rahayu Sagung Dumadi. Langsung saja bagian 1, Gwedaran Sastra Jendra Resi Wisrawa kepada Dewi Sukesi. Rawacana, aku hendak menguraikan apa yang selama ribuan tahun menjadi objek prasangka dan kesalahpahaman. Mengenai ajaran luhur yang terkait dengan salah satu pribadi Agung, Resi Wisrawa dari Lokapala. Jiwaku mengenal keagungan jiwa Resi Wisrawa, putra Resi Supatma dari pertapaan giri jembatan. Ia pernah menjadi raja di Lokapala, lalu lengser ke Prabun dan Madek Pandita, turun tahta dan memilih menjadi Resi yang menyibukkan diri menyelami keheningan demi meraih kesempurnaan jiwa. Sejujurnya, lama aku memendam kepedihan karena namanya dihinakan lewat kisah yang menyimpang dari kenyataan sesungguhnya. Aku sebenarnya sadar, keagungan jiwanya tak akan luntur lewat sejuta kata yang menghina. Tapi kepedihanku muncul saat banyak orang, terutama di Nusantara, tak lagi menghargai keberadaan jiwa agung ini, dan tak bisa menyerap pelajaran berharga tentang bagaimana menjadi pribadi merdeka seutuhnya. Pribadi merdeka sebagaimana yang diteladankan Resi Wisrawa adalah pribadi yang dengan tuntunan sang guru sejati bisa menyingkap rahasia jagad alit, mikrokosmos, jagad agung, makrokosmos, dan maha jagad, mahakosmos, sekaligus menyelaraskan ketiganya. Era sekarang memang tepat bagiku untuk mengungkap apa yang lama tersembunyi. Aku mengajak siapapun yang telah siap untuk belajar dari sang Resi Agung. Mari kita menyelami Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu yang pernah diwedarkan kepada Dewi Sukesi, Putri Prabu Sumali dari Alengka. Sang Dewi jelas bukan orang sembarangan karena menghasratkan kauru luhur bagi siapapun yang hendak meminang dirinya, ia tak meminta harta benda, melainkan hanya pembabaran Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, yang diketahui bisa membawa dirinya menuju sampurnaning hurip kesempurnaan hidup. Dewi Sukesi adalah pejalan dengan kejernihan nalar. Alih-alih terjebak keinginan terhadap perkara material yang artifisial, ia justru menghasrati kesejatian. Tujuanku sederhana, aku ingin ajaran dari Resi Wisrawah tersebar luas sehingga bisa semakin bangkit jiwa-jiwa Agung Nusantara. Sudah saatnya para penghuni negeri ini kembali pada jati dirinya dan menikmati lagi keadaan gemah ripah loh jinawi tata tentrem Kertaraharja. Latar Perjumpaan Alengkadi Raja adalah negeri yang maju. Negeri yang sebagian besar warganya bertubuh tinggi besar dan berkulit coklat ini telah berkembang sedemikian rupa semenjak pertama kali didirikan oleh irakannya Sipu. Dibentengi pelatau di antara tiga gunung bernama Trikuta, ibu kota Alengkadi Raja berdiri dengan megah. Pandangan mata terhadap keadaan ibu kota Alengkadi Raja menunjukkan bahwa negeri ini memang makmur. Warganya punya cita rasa seni yang tinggi. Banyak bangunan menggunakan pilar besar yang memampang aura kemilau karena bersepuh emas dan dihiasi ukiran-ukiran indah. Disinilah, tepatnya di Taman Kaputren dari Keraton Alengka, Resi Wisrawa memulai tugas agungnya. Adalah Dewi Sukesi, dengan kehendak kuat untuk meraih kesempurnaan jiwa, yang telah memancarkan daya ke langit dan memancing Sang Resi untuk keluar dari pertapaan giri jembatan. Dalam keheningan, Resi Wisrawa menangkap panggilan batin itu. Muncul pesan semesta dari relung jiwanya bahwa ada seseorang yang harus ia temui. Kepada sosok inilah ia mendapatkan mandat untuk mencurahkan kebijaksanaan tertinggi yang sekian lama dipelajarinya, Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sang Resi mendapatkan penglihatan. Dengan mewadarkan Sastra Jendra kepada Dewi Sukesi, maka akan langdenglah ngelmu pamungkas ini. Ada bagian dari penglihatan itu yang membuatnya terhanyak pembabaran Sastra Jendra kepada Dewi Sukesi akan dipenuhi banyak rintangan. Tapi apapun rintangan yang mengiringi, demikianlah jalan lestarinya ajaran luhur ini. Toh, pada masa tertentu, ngelmu ini pasti akan muncul ke permukaan dan membangkitkan kesadaran banyak manusia. Pembabaran Sastra Jendra kepada Dewi Sukesi harus dilakukan agar Sastra Jendra sebagaimana yang dihayati dan dijalani resiwi Sarawa terekam dalam pusat penyimpanan pengetahuan semesta. Kemudian, pada saatnya nanti, akan ada orang-orang terpilih yang bisa mengunduhnya dan menggunakannya untuk menjalankan tugas agung kehidupan. Menyadari itu, resiwi Sarawa telah bersiap menghadapi semua rintangan. Bukan kebetulan, Prabu Sumali, ayah Dewi Sukesi, adalah saudara seperguruannya saat sama-sama menggembeleng jiwa di pertapaan giri jembatan yang diasuh resi Suparma. Hanya kemudian Prabu Sumali lebih sibuk menjadi negarawan, sementara resiwi Sarawa menekuni laku karesian. Tak heran resiwi Sarawa lebih mapan dalam penguasaan berbagai kauru dan olah rohani, termasuk ngelmu Sastra Jendra. Namun, tentu dasar-dasar kebijaksanaan telah ada dalam diri Prabu Sumali dan secara darah menurun kepada putrinya. Di sisi lain, Dewi Sukesi memang berharap bisa mencapai kesempurnaan jiwa. Ia telah memupuk dasarnya dalam berbagai kehidupan sebelumnya. Kini saatnya ia mencapai puncak pendakian rohani. Dan tentu disadari sepenuhnya, ini akan menjadi masa yang paling berat. Tak ada yang dihasrati Dewi Sukesi selain pencerahan yang membawa jiwanya kembali pada sangkan paraning dumadi, asal-muasal dan tujuan kembali segala keberadaan, merujuk ke Tuhan. Menjadi murni dan sempurna seperti permulaan kejadiannya sebagai jiwa agung yang mengejawantahkan keberadaan sang hiang hurib yang tak berupa dan bergatra. Ada kerinduan mendalam di hatinya untuk mengalami kesyahduan dan sukacita mendalam yang muncul dari keterhubungan dengan diri sejati. Ia sudah tahu pengetahuan dasar tentang pengetahuan rohani ini, karena ia mendapatkan kesempatan belajar dari para resi terbaik di lingkungan Alengkadi Raja. Tapi ia tahu mesti bertemu dengan seseorang yang bisa menggenapi dan menyempurnakan proses pembelajarannya, sehingga pencerahan yang diharapkan benar-benar menjadi nyata. Dewi Sukesi tak mau perkawinan justru menjadi penghambat meraih cita-cita kehidupannya. Maka, dengan tegas dan gamblang ia hanya mau kawin dengan orang yang bisa mengajarinya sastra jendra hayuningrat pangruwating diu, ilmu tertinggi yang bisa mengantarkannya menuju kesempurnaan jiwa. Tersirat dalam permintaan ini, dia berharap pasangan hidupnya telah dapat menghayati sepenuhnya ngelmu pamungkas tersebut. Demikianlah, dalam manegesnya di kuil Kraton Alengkadi Raja, ia menyabda sosok ini agar segera datang dan menemuinya. Di alam semesta, berlaku hukum tarik-menarik dan keselarasan. Maka, saat waktunya tiba, dua pribadi yang memiliki keselarasan getaran jiwa ini pun bertemu. Bagi Dewi Sukesi, berlaku sebuah kaidah, saat sang murid siap, sang guru pun muncul. Semesta menghamparkan padanya kesempatan untuk bertumbuh dan meraih cita-cita kehidupan lewat pertemuan dengan Resi Wisrawa. Sebaliknya, Resi Wisrawa menemukan sosok yang siap menerima ajarannya dengan penuh sukacita, dan sosok ini sekaligus menjadi jalan kelestarian sastra jendra. Demikianlah, setelah perbincangan dan rembukan dengan Prabu Sumali Besar, serta segenap keluarga besarnya, Resi Wisrawa bisa mengajarkan sastra jendra kepada Dewi Sukesi. Pengajaran dilakukan secara khusus kepada Dewi Sukesi di Taman Kaputren, tidak melibatkan orang lain, karena demikianlah tanda semesta yang ditangkap Resi Wisrawa. Ini akan menjadi peristiwa agung yang tidak bisa diikuti orang-orang yang tidak berjatah. Segenap Ubo Rampe, persyaratan sebuah upacara, diantaranya kembang setaman, air jernih dari tujuh mata air, dan dupa, telah disediakan. Pengajaran yang diberikan Resi Wisrawa tak hanya berbentuk wedaran kata-kata belaka, melainkan juga mencakup laku semedi guna menyelami diri dan mencapai keterhubungan yang semakin utuh dengan sang diri sejati. Mengawali pembelajaran, Resi Wisrawa meminta Dewi Sukesi membersihkan raganya dengan mandi menggunakan air dari tujuh mata air dicampur lima macam bunga, kenanga, mawar merah, mawar putih, melati, dan kantil. Tak lupa Resi Wisrawa mengucapkan japa banyu kahuripan guna menguatkan daya penjernihan dari air yang digunakan untuk mandi. Mandi dengan campuran bunga lima rupa dalam gentong dari tanah liat tak hanya membawa kesegaran ragawi, tapi juga membuat daya di tubuh Dewi Sukesi semakin jernih. Jiwanya semakin siap untuk menerima wedaran ilmu kesempurnaan jiwa dari Resi Wisrawa. Ia bersimpur di atas permadani hitam yang dihiasi sulaman berwarna emas di pinggirannya. Sementara, Resi Wisrawa bersila di tempat yang telah disediakan, di atas permadani putih polos, sewarna dengan busana serba putih yang dikenakannya. Ia pun telah bersemedi. Di tengah kepulan asap dupa yang meliputi tubuhnya, aura keagungan memancar sedemikian kuatnya.